Golden, Golden, ini Pino, Super Red, Pino, 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 ya buat memenuhi permintaan, hobis-hobis, Fogo, katanya sih cikla yang paling langka ya, iya, 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 ini ciklet, ada juga, Geopagus ya, Hekli, 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 Geopagus, Hekli, Nah ini juga lagi, King, King, dibilangnya kalau di komunitas arwana tuh udah masuknya King, Cuma ya, eh, cuma ya apa adanya begini, ini sebelahnya, ini SB, iya, ini masuknya bukan, semi, semi, Semi ya, harganya jauh di bawah, enggak, tapi kok saya enggak sukai semi-semi, ini yang besarnya, Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Liat, julik lagi, salam ngobok-ngobok, Hobi kan enggak ngobok, enggak asik, wuuuuhh Ada Bang Hendra, Bos Ken Ken, selamat malam, ketemu lagi, hehehe, Mumpung, eh, ada Bos, kayaknya ini suatu kehormatan juga buat saya, jadi saya minta temenin nih Bos, Lihat ikan, Jupiter Arrow, dulu perasaan bukan arrow kan namanya? Eh, kita spesialis di predator, kalau buat lokal, jadi kayak ikan-ikan eksotis dari mancanegara, kita masukin, kita import, masuk ke Indonesia, buat puasin hasrat-hasrat, hobis-hobis, seller-seller yang ada di Indonesia, gitu kira-kira, cuma sekarang, ya lebih fokus ke arwana Boleh kita lihat koleksinya Bos? Monggo, monggo, silahkan, silahkan Eh, ini untuk semua jenis arwana ada berarti kan? Ada Eh, kita lihat di situ dulu deh Bos Boleh, 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 ini ada golden Oh, ini golden semua? Golden, golden, ini pinot, super red Ada pinot, 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 pinot Ya, buat memenuhi permintaan hobis-hobis Golden Banjar Luar biasa Luar biasa Gabus juga ada, gabus-gabusan, cana-cana Masih Masih ada Dikit-dikit, sisa-sisa perjuangan Ini ada cikla Fogo, yang lagi viral Oh, ini nih, Fogo nih Iya, Fogo Katanya sih, cikla yang paling langka, ya Iya, iya Dan di pasar juga hanya beberapa seller aja Di pasar masuknya, bro Ini Ini jenis siklit juga ini Iya, ini siklit Ada juga Apa ya? Geopag Geopagus ya Hekli, 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 hekli Geopagus Hekli Nah, ini juga lagi Viral Ini apa, Bos? Ini temensis Temensis, ya Sudah kita lepas di pasar Ukuran 45 cm Rame lagi, bebas belaknya Ini lagi Lumayan Lagi lumayan booming Temensis Temensis Karena permintaan dari Dalam dan luar negeri juga banyak Oh, eh Lumayan Luar negeri bisa export itu? Sudah, sudah, sudah Boleh? Sudah Cuma Ini yang Boleh datang kemari Belanja Reseller Atau Semua boleh Semua boleh Cuma Ya Cuma Kita untuk sementara Belum bisa layani Untuk eceran Karena SDM kita juga terbatas Jadi hanya melayani-melayani Ya, maaf, maaf Partai Minimal 10 ekor Gitu loh, guys Soalnya bukan apa-apa Kasian reseller Kalau disini Iya Tapi kalau yang mau beli eceran Ya, bonggoh Datang aja Silahkan Tapi tidak mengkhususkan lah Iya Enggak, enggak Boleh Siapapun boleh Belanja Yang penting bawa duit Yang penting Yang penting cash Yang penting cash Masa orang bawa duit Ditolakan Gak mungkin banget Betul Pak Mali dong Ayo kita ke dalam Ayo kita ke dalam Siap, siap Siap, bos Nah, ini koleksi-koleksi Arwananya Sorry, saya nyalahin Oh, ini sasnya Agak besar Iya Iya, karena kan Namanya Para pembeli itu kan Seleranya Beda-beda Ada yang maunya besar Ada yang maunya kecil Jadi kita siap semua Nih, superhead Yang kualitasnya kita pisahin Semua ukuran ada berarti? Hampir semua ukuran ada Tapi kalau sudah agak besar Sudah ada indukan Dan memang kualitasnya bagus Biasanya kita tidak jual Kenapa? Ya kita lempar ke kolom Buat calon indukan lah, bos Nah, kan begini bos Ken Sebetulnya arwana ini kan bukan hal yang asing ya Untuk Jupiter ya Enggak juga sih Kita sudah tekuni dari 2012 Kenapa baru fokus sekarang nih Menurut informasi yang saya denger ya baru mulai sekarang Iya, karena saya melihat Ini ikan abadi Ini ikan primadona lah Karena untuk kelas Bukan Indonesia aja Manca negara pun mengakui bahwa Ikan ini memang Waduh Exotis ya Dari segi gerakannya Warnanya Keindahannya Terus kalau ini ya maaf maaf Di orang keturunan Tionghoa kan Ya mungkin membawa kayak semacam keberuntungan Iya Gitu loh Warna merah juga kan lebih identik dengan apa ya Kebahagiaan Dengan keceriaan Pesta Kalau di kita tuh istilahnya bilang pesta terus lah gitu Iya Dan disini kita gak review harga bro Kita hanya review Iya Seperti apa sih arwananya Dan di video ini mungkin kita sedikit memperkenalkan kepada teman-teman Mengingatkan kembali bahwa di jati negara itu ada Jupiter Aro yang sempet vakum Sekarang dia aktif Vakum hampir satu tahun Sekalinya aktif Gak main-main langsung Nah ini nih Yang kepala-lepalinya endok begini Pokoknya Yang suka arwana Semua Kualitas Tinggal Liatin diri deh Harga sesuai dengan kualitas Ini ada yang antik Nah gini Ini bosan barusan memperkenalkan Ini ada yang antik Yang seperti apa sih arwana Nah ini OSB Bukan Kalau kita bilangnya ini udah masuk king 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 Dibilangnya kalau di komunitas arwana tuh udah masuknya king Cuma ya Cuma ya apa adanya begini Ini sebelahnya Ini SB Iya ini masuknya bukan semi 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 ya Harganya jauh di bawah Enggak tapi kok saya gak sukai semi-semi Ini yang besarnya King sumo King Iya cuma sisiknya baru rontok gitu Kemarin dia berontak-berontak ngamuk Ini berarti siap-siap ini Komunitas arwana Kalau Bos Ken-Ken sudah keluar Sedikit mengeluarkan tarinya di arwana Karena kan sekarang Lagi rame juga Dunia kompetisi Dunia lombanya nih Kalau gue pribadi gue yakin banget Beliau akan turun sih Gak tau Nanti kita tanya sama Bos Ken-Ken langsung Nah ini Eh ya kalau disini Kami pribadi belum ada ikan yang kelas Kontes belum ada Atau untuk ikut kontes belum ada Tapi kalau ada Hobbies Atau ada kolektor Yang memang mau ikan kualitas kontes Ya kita bisa ada Pastilah Iya kita bisa ada Pasti Cuma ya kita pokoknya Barang yang kita jual Itu ikannya sesuai Dengan kualitas Kayak begini Dengan ukuran besar seperti ini Tapi karena kualitasnya maaf-maaf Standar-standar Kita jualnya juga Dengan harga yang sangat-sangat murah Gitu Kalau sebenarnya sih Kalau untuk perawatan ya Sebaiknya makan itu Satu hari satu kali Dari awalnya dulu Kita perawatan yang benar berarti ya Betul Kalau kita rawatnya salah Ya rawatnya gak tepat Ya ikan itu juga gak bagus Saya lebih prefer gini Biasanya saya Satu minggu itu Kasih pakan paling lima hari Dua harinya fasting Kuasa Karena ikan itu Supaya pertumbuhannya bagus Jangan sampai ikan itu kita Kasih makannya over Kan seneng nih Wah baru punya ikan Seneng kita kasih makannya Malah banyak gitu kan Ikan itu jadi gemuk Kalau gemuk Pertumbuhan anatominya juga gak bagus Gitu kira-kira Makanya ketemu Dayungnya pendek lah Atau ekornya kecil lah Padahal badannya sudah besar Ya karena itu tadi Dari awal Kesalahan penanganan perawatan Dari awal Terutama untuk feeding Kasih makan Saya lebih prefer Kasih makan satu kali Itu pun setelah Mau tutup toko Jadi sore lah gitu Maghrib Malam silahkan kasih makan Dan itu biasanya gini Misalnya kita tes Sekali kasih makan Oh dia sanggup makan Udang sepuluh Saya biasa kasih hanya lima Dan sehari hanya satu kali Ikan pasti lebih sehat Ikan pasti lebih bagus Gitu kira-kira Kalau disini sendiri sekarang Sudah berapa lama aktif Kita disini dari Kalau untuk ikan dari 2019 2019 sudah aktif Tanggal 9 Bulan 9 Tahun 2019 Ini ya Kalau disini Kalau ini di pusatnya Gede banget Nanti kapan-kapan Kefamnya Bude banget Boleh Sebetulnya Buat sekian-kian ini Semua Ikan hias Itu bukan hal yang baru Masalah berdiri segala macem Dan Ini kita penasaran Ini hasil dari mana Ini arowana segini banyak Ya sebagian kita Terus-terang ini Produksi sendiri Tuh kan Sebagian Tapi kalau misalkan Kita senang Atau ada yang antik Kita gak punya Ya kita juga belilah Dari teman-teman Gitu ya Kolaborasi tetap lah Sama teman-teman Gak mungkin bisa jalan sendiri Tapi kalau yang kecil-kecil Biasanya kita Kayak jardini Kita ada panen Ya udah kita jual sendiri Gitu akhirnya Dan ternyata memang Untuk arowana Ini Sebetulnya Bos ken-ken ini Jupiter Arrow gak main-main Karena Sudah memiliki Status untuk Arowana sendiri kan Kalau ikan produksi sendiri Iya Sertifikatnya sendiri Iya Saitesnya juga kan Sudah punya kan Dari 2015 Legal Semua Semua legal Lokal dan buat ekspor Tuh kan Legal-legal Silahkan dibuktikan Nah terus Kalau terlihat negara ini Kenapa baru sekarang sih Arrow Iya karena saya melihat Pasarnya luas Arrowana itu Dan sekarang Dimana-mana Permintaan udah mulai Ada Karena waktu itu kan Covid mungkin ya Iya sih betul Jadi sekarang malah Sedang Menggeliat lah Terus mohon maaf nih Pertanyaan saya Agak sensitif nih Bakit kan Diluar ikan Kesibukan apa sih Ada Ada kerjaan lain Ada Bisnis ada 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 Saya ada jasa cleaning service General cleaning Saya ada jual-jual barang impor juga Saya juga ada di beberapa komunitas Kayak komunitas batu bacan Saya juga ada di komunitas nomor cantik Oh Iya Ada Cuma ya itu Ya sampingan lah yang menghasilkan Passive income lah bilangnya Tapi yang paling menarik lagi tuh Yang masalah cleaning-clinic service tuh Yang kayak gimana sih Ya misalkan kita punya tempat ibadah Kan kalau orang sholat Sejadahnya Atau 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 Karpet-karpetnya Kan harus bersih Bersih itu kan bagian dari ibadah Nah itu tugas saya Pantesan saya nyari kerjaan susah Diambil semua udah Enggak gak gak Saya lebih ke Iya saya lebih ke Pokoknya yang kira-kira Enggak ngerugikan orang Terus menghasilkan Udah gitu orang pakai jasa saya Itu orang seneng Ya udah lah Saya jalanin Slow profile itu bro Ternyata bos Geng-geng Enggak lah Apa aja saya mah No gengsi gengsi Nah terus untuk ikan di depan kita ini Ini saiznya sudah Ya 15-17 Tuh, jadi ini gini bro Ini kerennya Kerennya disini itu gitu Jadi kebiasaan kita mengukur ikan Itu dari ujung sumut sampai ujung ekor Tapi barusan bos Ken-Ken sampaikan Ini baru 17-18 Kalau menurut saya itu body only deh Body only deh Ini sebetulnya kalau dari ujung sumut sampai ujung ekor Sudah ada 20-an sih Iya mungkin kalau di luar sana bilangnya 20-an Saya enggak saya lebih prefer 15-17 Ini jengkal nih Ini jengkal nih jelas ya Ini jengkal Ini 22 cm jengkal saya Jadi bonus lah Kalau misalkan saiznya ternyata Kalau saiz sih saya rasa gini ya Saya kan sudah Dari 2008 Jual beli ikan Jadi biasanya sih 99,9% Itu kalau saya bilang saiz enggak kecewa Pembeli Itu ya Sesuai pasti sesuai 99,9% pasti sesuai Dan di video kali ini Kesempatan banget Mungkin teman-teman ada yang mau jualan lagi Ada yang mau jadi reseller Enggak ada salahnya Mampir ke Jupiter Arrow Jadi posisinya kita ini ada di belakang Di belakang pasar batu rawa bening Jalan Bekasi Barat 1 Nomor 16B 16 Bravo Diruko dihuk warna orange Dan Ada nanti nomor telepon Adminnya disini akan kita sematkan Dan jangan khawatir Masalah pengiriman Ya Pokoknya Reseller lah Yang untuk jualan lagi Ini tepat banget ya Mampir disini Terus gini Ikan predator ini gimana ceritanya Kalau ikan predator itu Kebanyakan 80% itu import Ikan-ikan import ya Ya Masihkah maksud saya Ya ada yang dari India Ada yang dari Thailand Ada yang dari Afrika Masih ada Ya tapi kebanyakan Biasanya kita dari Kolombia Peru Pokoknya ikan-ikan predator lah Ada disini ya Ya Untuk jenis arowana Semua jenis ada Arowana kalau Kecuali black 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 arowana Selain itu ada Ada ya Black arowana itu kan silver ya Silver tapi yang black Tapi yang black ya Ada yang black Brazil punya Itu saya Kita belum ada Disini belum ada Tapi kalau super red Golden High back Cross back Kemudian banjar Pino SB Semi Short body king Ada semua Terlaris Arowana jenis apa sih Kalau sekarang Semuanya lari sih Karena kan pangsa Pasarnya beda-beda ya Kadang ada yang Ada yang memang Order silver arowana Ada yang order Silver albino Ada yang order Banjar Ada yang order Pino Ada yang order Jardini Coba kalau disini Lebih fokus ke Super red Dan golden Dan untuk ikan importnya Kita kembali ke Tadi yang Bosken kan sebutkan Khusus Ikan-ikan predator Import ada Ya Untuk predator lokal Predator lokal Kebanyakan kita Ke Export Oh Kita nyapin Tapi buat Ya Karena terbalik Jadi kalau misalkan Bukannya kita gak ada Kayak Dats kan predator lokal Ada Pokoknya ada Cuma Biasanya kita lebih Kirim keluar Fokusnya Yang kita jual disini Itu adalah Ikan dari luar Itu Karena terbalik Orang luar maunya ikan indo Orang indo Maunya ikan Luar Terbalik Terbalik ya Terus gini Bosken kan Bosken kan sendiri Ada terus disini Di toko Saya enggak Selain sampai jumat Saya kerja Jadi mungkin buat teman-teman Ketika Datang kemari Ingin menemukan Bosken kan Mungkin agak sedikit Jumat sore Sabtu Atau minggu Misalnya Kalau hari biasa Weekday Saya biasanya kerja Karena beliau ini Love profile banget Ketika lu ngobrol Sama beliau Mungkin teknik-teknik penjualan Teknik-teknik ngurus ikan Enggak lah Tuh Suka gitu dia Kebetulan aja Tau Kebayang bro Dari tahun 80an Dia Udah dari hobis Kamaran Sampai akhirnya Menjadi Salah satu Importir Exportir Ikan hias Terbesar di Indonesia Itu gak gampang Loh Wih Botia Dia punya juga Hari ini Oh Jangan salah Ini primadonanya Export Indonesia Ini konsumsinya Export Lokal juga ada Cuma Kalau buat botia Itu biasanya Perusahaan Export dari Asing ya Perusahaan dari Luar negeri Pokoknya Di luar Indo Kalau mau Kolaborasi dengan Perusahaan di Indonesia Khususnya bidang perikanan Pasti dia tanya You punya botia gak Oh gitu Ya Kalau biasanya Kalau kita punya Baru mereka mau Kerjasama Mau trading Sama kita Waduh Ya Ini harus Ini Darts Arwana Wajib Iya Enggak Kalau untuk botia sendiri Ini kan ikan alam Iya Belum bisa di breeding Katanya ya Kebetulan Swasta pertama Yang sudah breeding Botia Ya Jupiter Hah Bisa breeding Sudah pernah Cuma karena hasilnya Tidak sesuai Iya karena kan risetnya mahal Risetnya mahal Itu waktu lama Iya Ternyata hasil breedingnya Ya maaf-maaf Kita kalah Kalah jauh Gak bisa uber Hasil Dari alam Ya sudah Kita sekarang Based on Alam aja Dan ini kebayang gak bro Ini hasil Kolam sendiri Jadi Kolam ada di mana sih Kita head office Di Wibawa Mukti Iya Di Jati Asih Kalau farm ada beberapa Saya sebutin aja Mungkin yang familiar Di daerah Sukabumi Sama yang Terbaru itu Ada di daerah Saya sebut aja Daerahnya Daerah Bogor aja Pokoknya Ada gitu Ada ya Dan itu khusus Arwana Di Kalimantan sendiri Gimana? Di Kalimantan sendiri Oh enggak Jadi disini No comment Kalau itu no comment Di beberapa area lain Saya no comment Pokoknya kita ada Cuma ya Belum pantes lah Dipublikasikan Belum pantes Belum pantes Baru punya 3 tempat Jupiter ya Bukan saya loh Jupiter punya 3 tempat Jati Asih Head office Kemudian ada di daerah Sukabumi Ada di daerah Bogor Pokoknya untuk Para reseller Silahkan Mampir ke Jupiter Arrow Dan Semoga Jupiter Arrow ini Makin sukses Amin Karena harganya bro Waduh Kita enggak spill harga Tapi Lu akan sangat Shock lah Kalau nanti Lu belanja disini Bo sekian kan Terima kasih banyak Atas waktunya Selamat 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 Selamat